Tapi itu sudah bagus, sudah cinta Itu baru mahkom pertama Mahkom menyebut Karena menyebut dengan lidah Sedangkan berzikir itu tidak hanya dengan lidah Dan membuat umatnya Khataman Lilumah Fil alamin Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allah wa salli wa sallim Mubarik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa libaytihi wa zurritihi jama'in Amma ba'du Assalatu wassalamu alaika Ya sayyidina Ya rasulullah Sahibul bayit Ayah bunda yang demulakan Allah Dan Saudara-saudariku Ikhwan akhwatku para santri Dan juga Beliau nih Maaf nih kita duduk diatas nih Bapak ya Bapak ya Alhamdulillah Ada Ayat yang favorit Saya ulang-ulang Selama maulid Ayatnya sudah sering kita baca Terutama Salat subuh Surah al-insyirah Alham nasyrah Laka saudara-saudara Bukankah kami Nasyrah Melapangkan Melebarkan Meluaskan Laka bagi engkau Hai kekasihku Muhammad Saudara Dadamu Mau lapang dadah Harus ada Nur Muhammad Dihidupkan disini Baru Alham nasyrah Laka Saudara-saudara Ini sunnatullah Orang-orang yang tidak ada Nur ini Di kolbunya Dadahnya akan sesak Pikirannya akan panik Di dalam surat Az-Zumar Ayat berapa itu Dua-dua ya Afaman Syarah Allahu Saudarahu Dil Islam Fahuwa Ala Nurin Rabbih Benar Yang Hafiz Ya kan Tahfiz kan Itu ayat Favorit dulu Semasa masih Mahasiswa Tapi saya Waktu itu Sedang suluk Suluk di luar Kampus Suluk di luar Surah Afaman Syarah Allahu Saudarahu Lil Islam Apakah Orang yang Allah Telah Lapangkan Dadahnya Untuk Islam Fahuwa Ala Nurin Mir Rabbih Bukankah Mereka Benar-benar Berada Di atas Jalan Yang dipenuhi Nur Dari Allah Sunnah Ta'ala Nurin Mir Rabbih Nur Apakah Itu Para imam Kita Masyaih Kita Mengartikan Itulah Nur Sayyidina Muhammad Sallallahu A'la Sallam Kajian Nur Muhammad Itulah Akan Membuat Dada Lapang Ya Fikiran Tidak Kemana-mana Fikiran Maju Realistis Tapi Tidak Halu Tidak Tidak Juga Berangan-angan Orang Berangan-angan Dia Hanya Sampai Di Angan-angan Tapi Tidak Ada Amalnya Apa Perbedaan Orang Berangan-angan Dengan Bercita-cita Orang Berangan Hanya Mengatakan Seandainya Aku Begini Aku Akan Begitu Seandainya Waktuku Luang Aku Akan Tahjud Seandainya Waktuku Lapang Aku Akan Tahfiz Seandainya 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 Akhirnya Makomnya Makom Lau 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 Bahasa Arab Artinya Jikalau Seandainya Dan Ternyata Baginda Rasulullah Sallallahu A'la Sallam Mengatakan Jangan Pernah Kamu Berandai Andai Fainahu Minas Syaitan Karena Itu Dari Syaitan Imam Yonata Uraikan Hadis Ini Beliau Kemudian Mengatakan Beda Angan Angan Halu Dengan Yang Bukan Karanahu Amalun Diiringi Dibersamai Dengan Adanya Amal Praktis Jadi Kita Mulai Beramal Amal Itu Dibagi Ada Amal Zahir Solat Zikir Solawat Itu Amal Zahir Berbagi Berdonasi Itu Amal Zahir Tapi Amal Zahir Ini Bukanlah Yang Awal Yang Awal Itu Adalah Kolbu Karena Itulah Yang Dipandang Oleh Allah Yang Lain Cuma Diawasi Tapi Yang Dipandang Allah Hanyalah Kolbu Karena Allah Hanya Memandang Kolbu Kolbu Ini Harus Betul Betul Diperhatikan Amalnya Apa Amal Kolbu Kalau Di Quran Sederhana Amal Kolbu Itu Zikrullah Surah Ar-Ru'ad Ayat 28 Kerjanya Kolbu Itu Supaya Dia Tenang Dia Sampai Kepada Kedamaian Puncaknya Itu Zikrullah Zikrullah Itu Juga Beragam Ada Zikrullah Hanya Nyebut Nyebut Sebut Sebut Ada Orang Ingin Ketemu Misalnya Mau ketemu Seorang Ulama Cuma Dia Sebut Ulama Fulan Ulama Fulan Ketemu Gak Gak Ketemu Cuma Nyebut Doa Tapi Itu Sudah Bagus Sudah Cinta Itu Baru Mahkom Pertama Mahkom Menyebut Karena Menyebut Dengan Lidah Sedangkan Berzikir Itu Tidak Hanya Dengan Lidah Kalau Kita Baca Ayat 10 Ayat Terakhir Surat Al-Imran Surat Ketiga Coba Perhatikan Ini Unik Ini Ayat Orang-orang Yang Berzikir Di Saat Mereka Kiyam Berdiri Ku'ud Duduk Wa'ala Junubihim Dan Di Saat Berbaring Saat Tidur Kalau Tidur Bisa Zikir Gimana Bisa Zikir Gak Kalau Lagi Tidur Ada Bunyinya Itu Zikir Pandengkur Kenapa Allah Sebut Ini Allah Allah Ingin Mengasih Tahu Kepada Orang-orang Yang Selama Ini Mengandalkan Kecerdasan Akal Dan Lisannya Bahwa Ada Zikir Yang Bukan Dengan Lisannya Bukan Dengan Akal Bukan Dengan Kecerdasan Intelektual Daripada Zikir Di Saat Tubuh Tidur Dia Bangun Itulah Zikir Ruh Zikir Kolbu Zikirnya Ruh Zikirnya Kolbu Bagaimana Caranya Orang Ini Biasanya Sudah Sering Ingat Allah Di Luar Tidur Maka Terbawalah Itu Di Dalam Tidur Tapi Ada Orang Beberapa Jenis Manusia Yang Dia Bisa Masuk Ke Alam Tidur Dalam Keadaan Jagah Tentunya Izin Allah Dia Masuk Ke Alam Tidur Dalam Keadaan Jagah Bagaimana Caranya Bisa Enggak Tidur D Bisa Tidur Bisa Bisa D Bisa